Halo teman-teman selamat malam kembali lagi dengan gua Ayman dan selamat datang di night in Tokyo Halo teman-teman kembali lagi dengan gua Ayman di berita dari Jepang Gimana kabarnya teman-teman semingguan ini semoga teman-teman tetap sehat tetap baik-baik aja tetap lancar semuanya kerjaan study rejekinya juga Nah untuk kesempatan pada kali ini teman-teman minggu ini tuh kayaknya enaknya enaknya kita akan bahas lagi tentang Olimpiade Tokyo 2020 mumpung masih anget-angetnya karena pertanggal hari ini itu besok merupakan hari terakhir untuk Olimpiade Tokyo 2020 yang nantinya selanjutnya akan berlanjut ke Paralympic Games itu teman-teman jadi besok hari Senin itu adalah hari terakhir buat Olimpiade 2020 nah kali ini atau minggu ini tuh gua akan melaporkan atau ya menginformasikan kepada kalian seperti apa pelaksanaan dari Olimpiade Tokyo 2020 ini sekaligus mungkin berbagi informasi yang menarik yang tentunya berhubungan dengan Olimpiade Tokyo 2020 oke yang pertama pembukaan Tokyo 2020 itu rupanya teman-teman banyak memakai lagu dari games jadi mungkin teman-teman yang suka dengan games Jepang game buatan Jepang kalau kalian perhatikan waktu opening kemarin yang teman-teman yang lihat ya maksudnya yang lihat opening Tokyo Olimpiade 2020 kemarin itu waktu paradenya itu rupanya lagu yang dipakai itu banyak dari games mungkin beberapa teman-teman pun ada yang perhatiin lah oh ini kan lagu dari itu ini kan lagu dari itu kayak gitu nah itu tuh banyak banget teman-teman dan menurut data teman-teman lagu-lagu yang dipakai itu ada mulai dari Dragon Quest ada Final Fantasy juga ada Tales of Zastria ada Monster Hunter juga ada Kingdom Hearts ada Chrono Tiger ada Ace Combat ada Sonic juga ada Winning Eleven juga ada NieR juga ada Saga Series dan bahkan ada Soul Calibur juga jadi bagi yang penasaran misalkan oh lagu yang mana lagu yang mana itu kalian bisa browsing juga atau kalian bisa nonton opening Tokyo 2020 kemarin yang di openingnya maksudnya tonton ulang itu terus kalian perhatikan aja ketika atletnya pada baru datang atau lagi yang parah di tiap negara itu kalian perhatikan oh ini kan lagunya ini ini kan lagunya ini gitu gitu teman-teman terus lanjut yang kedua jadi waktu pelenggaraannya Tokyo Olympic 2020 itu ada salah satu reporter dari Kanada teman-teman melalui Twitternya menuliskan kegaguman dengan 7-11 Jepang yaitu ya convenience store Jepang lah salah satu brand dari convenience store yang ada di Jepang dan si reporter ini itu bahkan jadi terkenal karena membagikan kesehariannya dia yang sangat bergantung dengan 7-11 atau convenience store itu mulai dari pagi siang malam karena reporter sendiri pun balik-balik udah jam 2 udah jam 1 seperti yang pernah gue share bahkan gue punya episode khususus tentang bagaimana kepraktisan atau bagaimana kehebatan dari convenience store Jepang jadi bukan gue cuma gue doang rupanya teman-teman jadi ada reporter dari Kanada pun berpendapat bahwa convenience store Jepang itu amazing gitu karena ya gitu karena mungkin karena udah buka 24 jam terus makanannya juga enak-enak mungkin bagi dia terus dia ya dia kayak nge-share gitu hari ini minum ini hari ini minum ini dan semuanya itu dia beli dari 7-11 yang Jepang punya lanjut yang ketiga seperti yang kalian ketahui teman-teman kita itu masih dalam masa pandemi covid-19 ya kan terus Jepang itu akhirnya tetap memaksakan untuk mengadakan Tokyo Olympic Olympic ini tetap berjalan di tahun 2021 nah untuk menjaga atau mengkontrol penyebaran covid-19 itu sendiri teman-teman rupanya Olympia di Tokyo 2020 ini membuat atau mengharuskan kepada hampir 30.000 atlet yang berkompetisi rutin melakukan PCR setiap harinya teman-teman jadi bayangin tiap hari lihur atau ya itu dikumpulkan oleh penyelenggara Olympia di Tokyo 2020 untuk mengetes atau untuk mengecek dan apa ya namanya menjaga supaya salah satu atletnya itu apakah dia terkena covid-19 atau enggak jadi dalam setiap harinya para atlet yang berkompetisi di Tokyo 2020 itu memang diharuskan dan rutin untuk melakukan PCR tiap hari teman-teman sampai dia akhirnya pulang ke negaranya masing-masing gitu teman-teman nah yang keempat sebelum pembukaan olimpiade rupanya nih teman-teman ini sebenarnya berita yang cukup menarik dan cukup heboh juga sebenarnya di Jepang beberapa hari sebelum pembukaan olimpiade itu rupanya ada atlet dari Uganda yang rupanya itu dia melarikan diri teman-teman jadi gimana kan memang sebelum berlangsungnya Tokyo olimpiade 2020 itu banyak kontingen-kontingen yang sudah datangkan di Jepang mereka lalu terus melakukan tes dan lain-lain nah salah satu atlet dari Uganda itu memang akhirnya tidak mendapatkan slot untuk bertanding di olimpiade dan harusnya dia pulang namun ketika dia dicek waktu PCR jadi memang tiap hari harus PCR waktu dicek itu dia tidak ada di tempat teman-teman rupanya sebelum akhirnya dia disuruh pulang dia minggat duluan teman-teman yang katanya di notes yang dia tinggalkan di tempat dia tinggal itu dia pergi karena ingin mencari pekerjaan di Jepang teman-teman ya gimana gitu rupanya mendapatkan pekerjaan di Jepang itu menggiurkan bagi semua orang mungkin bahkan atlet pun tergiur untuk kerja di Jepang juga gitu meskipun beberapa minggu yang lalu itu dia udah ditemukan oleh polisi di daerah Nagoya dan akhirnya dia pun dipulangkan teman-teman gitu nah yang kelima sekaligus hal terakhir yang ingin gua informasikan dan bagikan kepada kalian pada minggu ini yaitu ketua IOC atau International Olympic Committee yaitu Thomas Bach bilang kalau penyelenggaraan Olimpia di Tokyo 2020 ini diluar ekspektasinya dia jadi mungkin ekspektasinya dia yaudahlah selenggarian aja mau gimana-gimana itu untuk nanti rupanya semua penyelenggaraan yang pernah diadakan selama ini Olimpiade ya maksudnya itu bagi dia Tokyo Olympic 2020 adalah yang terbaik secara persiapan gak mengherankan juga dan dia bilang gak perlu diragukan lagi disamping banyak yang menolak dari Olimpiade ini persiapan Jepang itu sangat-sangat baik bagi dia dia bilang juga bahwa para penyelenggara terus komite dan lain-lain itu mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan meskipun diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19 ini kayak gitu teman-teman ya kalau menurut pendapat gue sendiri pun sebenarnya gue gak heran juga sih karena secara pengalaman yang gue alami kerja di Tokyo terus ketemu orang Jepang bagaimana dia kerja memang ini opini pribadi gue kalaupun ada penyelenggaraan seperti Olimpia di Tokyo 2020 ini harus diadakan di tengah pandemi gue rasa Jepang adalah negara yang paling tepat untuk menyelenggarakan karena bagaimana mereka attention to detailnya terus bagaimana mereka sangat rapi persiapannya disiplinnya dan lain-lain ya gak sih kalau harus menyelenggarakan di tengah pandemi gue rasa kalian pun akan setuju bahwa Jepang merupakan negara yang paling tepat begitu teman-teman oke sekian dulu buat berita dari Jepang minggu ini teman-teman terima kasih yang udah selalu mendengarkan dan tetap mendengarkan Night in Tokyo seperti biasa bagi teman-teman yang belum follow Instagram Night in Tokyo bisa di follow di Instagram at night.intokyo karena disana gue biasanya akan membagikan segala informasi yang berkaitan tentang podcast ini di Instagram itu terus kalian juga bisa kunjungin langsung ke website nightintokyo di www.nightintokyo.com jadi disana kalian bisa melihat foto-foto yang gue ambil atau gue juga nulis blog disitu dan kalian juga bisa dengerin langsung podcast Night in Tokyo mulai dari episode pertama sampai yang paling baru ini dan semuanya gratis di website nightintokyo.com oke sekian dulu buat episode kali ini selamat beristirahat selamat malam dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin sekian dulu dari gue sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya bye bye bye